Assalamualaikum, halo semuanya Minggu lalu kita sudah membahas tentang hewan-hewan terseram yang hidup di dasar laut Kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan terimut yang hidup di laut Hewan-hewan ini tinggal di laut dangkal karena di laut dangkal banyak nutrien Yuk kita bahas di... Alami Duniaku, yuk! DUMBO OCTOPUS Kelihatan kan dapat julukan Dumbo dari mana? Karena penampilannya yang mirip karakter gajah lucu Dumbo dari Disney Terdapat 15 spesies Dumbo OCTOPUS dengan panjang rata-rata antara 20-30 cm Yang hidup di laut dalam antara 3.000-7.000 meter di seluruh lautan Kedua siripnya digunakan untuk berenang pelan dan lengannya untuk mengatur arah gerak OCTOPUS BETINA dapat menyimpan sperma di dalam tubuhnya yang akan digunakan ketika diperlukan NUDI BRANCH Lompok siput air dengan lebih dari 3.000 spesies ini penampilannya penuh warna Warna-warni yang mencolok merupakan pertahanan dirinya dari predator Sehingga akan dianggap beracun Kebanyakan hidup di laut dangkal dan tersebar di seluruh dunia Dari daerah tropis hingga kutub NUDI BRANCH memiliki bagian tubuh yang disebut Rhinopores di kepalanya Yang berfungsi untuk mendeteksi lingkungannya Organ ini bisa terlihat seperti kuping pada kelinci laut Organisme ini bisa dimakan di beberapa negara dan rasanya keras kenyal seperti ngunyah penghapus Bandit Piglet Squid Meskipun pertama kali ditemukan pada tahun 1907 Tapi cumi-cumi jenis ini sangat jarang tertangkap Hal ini karena habitatnya yang tersebar dari kedalaman 1 hingga 1.000 meter di samudera pasifik dan atlantik Binatang berukuran imut antara 8 sampai 10 cm ini punya tentako yang pendek di atas matanya Kebanyakan pergerakan di dalam laut adalah mengambang dengan mengatur kadar ion amonium dan sodium di tubuhnya Pink Citro Fantasia Warnanya yang pink dan transparan itu eye-catching banget Karena transparan kelihatan di mulut, usus, dan anusnya Tripang ini berukuran antara 11 sampai 25 cm dengan struktur seperti lembaran yang menjadi alat geraknya Ditemukan pertama kali di laut Sulawesi tahun 2007 Di kedalaman 2.500 meter dan dapat bersinar di dalam kegelapan laut Pompom Krep Satu, dua, ayo menang Ih lucunya Kepiting kecil berukuran 2,5 cm yang hidup di laut tropis samudera pasifik dan Hindia Dinamakan Pompom Krep karena kebiasaannya untuk membawa anemon pada kedua capitnya sehingga mirip pompom Anemon ini berfungsi untuk mencari makan sekaligus untuk menakut-nakuti predator Eits teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel ini biar aku makin semangat bikin videonya Berang-berang laut Mamalia imut ini bisa sepenuhnya menghabiskan hidupnya di laut Berasal dari sisir samudera pasifik Berang-berang dewasa memiliki berat badan antara 14 sampai 45 kg Sering ditemukan bersantai mengambang dengan makanan yang diletakkan di perutnya Bulunya yang tebal melindunginya dari suhu dingin Dan bulunya terlebat di antara semua binatang loh Udang Harlequin Warnanya lucu banget Merupakan udang air laut yang hidup di terumbu karang di samudera pasifik dan Hindia Dengan ukuran 5 cm Udang ini hidup berpasangan dan berburu bersama juga Makanannya hanya satu yaitu bintang laut Piki eater ya Bergerak sangat lambat di antara terumbu karang Domba Laut Siput imut ini ditemukan di perairan Kuroshima, Jepang pada tahun 1993 Hidup di perairan Jepang, Filipina, dan Indonesia Punya dua mata gelap dan dua rinopores yang kelihatan seperti telinga domba Makanya dikenal dengan nama domba laut atau domba daun Siput ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan kerulopas dari alga yang dimakannya Sehingga secara tidak langsung memperoleh makanan dari hasil potasinesis di tubuhnya Pikmi Seahorse Kuda laut super imut dengan ukuran sekitar 1-2 cm Dan sangat jago menyamar sehingga susah banget untuk ditemukan di antara koral dan rumput laut Hidup di perairan tropis antara samudera Pasifik dan Hindia termasuk di Indonesia Tubuhnya punya benjolan-benjolan yang bentuk dan warnanya sesuai dengan batang gorgonian Tempat dia tinggal Tidak diketahui apakah warna mereka dapat berubah jika koral inangnya juga berubah Sekian dulu hewan-hewan laut terimut pilihan alami duniaku Yang mana favoritmu Sampai jumpa di video berikutnya ya